Intro Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat menyusuri jalan berbatu dan berlumpur menuju desa-desa di atas bukit untuk membagikan sembako kepada warga Bagi sembako ini dilakukan berbeda dari biasanya dalam rangka perayaan Hari Bayangkara ke-74 di tengah pandemi COVID-19 Belasan anggota Polri dan TNI dari Pos Ramil Batulante dipimpin langsung oleh Kapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra membagikan sembako ke beberapa desa di atas bukit seperti desa Tepal, desa Tangkampulit, dan desa Batu Rotok kecamatan Batulante Kapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra mengatakan berbagai persiapan dilakukan dalam aksi bagi paket sembako ini Salah satunya kesiapan kendaraan berupa trial modifikasi yang akan digunakan ke lokasi Mengingat desa yang akan dituju ditempuh dengan sangat sulit karena akses merupakan medan berat, jalan terjang berlumpur, dan berbatu Polres Sumbawa dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74 Hari ini kita akan mengunjungi rekan-rekan warga kita di daerah Batu Rotok, Tepal, atau Kecamatan Batulante yang kondisi geografisnya memerlukan tenaga ekstra dan keterampilan ekstra dalam mengendarai R2, khususnya trail Jadi kegiatan Hari Bayangkara ini kita arahkan ke sana untuk memberikan beberapa bantuan sembako dan buah tangan yang lain untuk masyarakat di sana Untuk setelah ini, karena geografis kita selain pegunungan juga ada yang di pesisi-pesisi pantai ada di beberapa pulau ke depan kita akan merambah atau mengarah ke beberapa pulau seperti Pulau Moyo, Pulau Medang, dan sebagainya Nanti kita akan juga mengalokasikan beberapa bantuan ke sana Total bantuan Polri di tengah pandemi yakni 500 kg beras untuk warga di perbukitan dan 500 kg untuk warga pesisir dan pulau-pulau dengan total bantuan kepada warga sebanyak 1 ton Setelah semua siap, tim pun berangkat menuju lokasi butuh waktu selama kurang lebih 4 jam menuju ketiga desa tersebut dan inilah kondisi Medan yang harus ditempuh ke tugas jalan terjal berbatu dan berlumpur membuat para anggota tim harus ekstra hati-hati dan piawai melaju trailnya bahkan ada beberapa dari anggota tim yang terjatuh di dalam lumpur dan bebatuan ada juga sepeda motor yang harus dievakuasi sebagian anggota tim lain juga mengalami kelelahan dan harus beristirahat di tengah jalan Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama 4 jam akhirnya tim tiba di lokasi dan bertemu langsung dengan warga dan anak-anak di desa tujuan Kapolres bersama tim langsung membagikan paket sembako kepada masyarakat di 3 desa tersebut Selain sembako, petugas juga membagikan buku dan alat tulis untuk anak-anak serta perlengkapan bagi pengurus masjid setempat Terlihat jelas kebahagiaan dan keceriaan anak-anak yang mendapat bantuan alat tulis dan perlengkapan untuk sekolah diharapkan dengan bantuan dari Polri ini akan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, Get TV Terutama, 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 Selatan, Keceriaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton